Assalamualaikum, hari ini aku masak rendang ini bumbunya aku raci sendiri ya, versi aku 3 sendok makan kurang lebih kelapa yang udah disangrai ini warnanya agak gelap ya teman-teman karena baru dikeluarkan dari freezer jadi mudah cabai merah secukupnya, kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera lengkuas, jahe, karena lengkuasnya masih mudah jadi aku haluskan sekalian 4 siung bawang putih, 1,5 siung bawang merah besar 2 batang serai, ambil yang bagian putihnya aja ya bahan bumbunya ini aku blender aja teman-teman biar lebih praktis bawang-bawang serai juga udah aku potong ya masukkan aja sekalian kelapa sangranya, tambahkan sedikit air blendernya sampai benar-benar halus ya, sampai gak ada lagi yang berbutiran nah, udahnya langsung aja masak bumbunya gak usah pakai minyak ya, karena nanti bakalan pakai santan jadi dia udah cukup minyak ya, terus ayamnya juga udah mengandung minyak tumis bumbunya, tambahkan daun salam, daun jeruk, serai 2 sendok makan kurang lebih gula merah, kalau suka, kalau enggak juga enggak apa-apa ya nah, masak bumbunya ini sampai mengering kadar airnya, sampai bumbunya matang dan tanah ya kalau aroma harumnya udah tercium, baru itu masukkan ayamnya tambahkan sedikit air ya, biar bawahnya nanti gak gosong terus masukkan aja sekalian, 1 sendok makan kurang lebih garam setengah sendok teh kaldu bubuk, aduk rata ditutup ya, biar lebih cepat matang ya biar bumbunya juga gak muncrat-muncrat motori dapur masaknya menggunakan api sedang aja ya kurang lebih ada 20 menit, seperti ini jadi akhirnya ya nah, ini ayamnya udah setengah matang, kadar airnya juga udah mengering terus baru itu, ini aku tambahkan santan kental disini aku pakai kelapa yang tua, jadi dia santannya nanti agak jadi berminyak ya teman-teman nah, ini tinggal nunggu santan kentalnya kering ya tapi sambil sesekali dibalik-balik ya teman-teman kalau santannya udah kering seperti ini, ini rendang ayamnya udah matang ya terakhir, jangan lupa koreksi rasa hari ini aku masak semur ayam sama kentang kuahnya ini kental, harum, terasa banget rempah-rempahnya nah, lanjut aja kita masak ya, untuk bahan bumbunya ini ada 5 siung bawang putih 4 siung bawang merah, jahe, 3 butir kemiri, terus ini ada rempah kering isinya ini kayu manis, kapulaga, cengkeh, ada juga mericanya ya untuk bahan-bahan bumbunya ini semua aku blender aja teman-teman terus ini juga rempah keringnya, aku pisahkan aku ambil merica, karena sayang dibuang sama buah palanya nah, ini masukkan aja ke blender, sekalian aja dihaluskan tambahkan sedikit air kalau udah siap menghaluskan bumbunya, sisikan dulu terus ini ada 4 siung kurang lebih bawang merah ya di rajang tipis udahnya, panaskan minyak, kurang lebih 3 sendok makan tumis bawang merahnya masukkan sekalian rempah keringnya, kayu manis, cengkeh kapulaga, sama bunga lawangnya ya tumis-tumis lagi, sampai nanti dia aromanya harum sampai bawangnya itu berwarna agak kuning udahnya, baru itu masukkan bumbu yang dihaluskan tambahkan daun salam, daun jeruk tumis lagi, sampai nanti bumbunya matang dan tanah ya sampai aroma harumnya tercium tambahkan garam kaldu bubuk gula merah secukupnya aja, sesuai selera ya terus ini tambahkan kurang lebih 3 sendok makan kecap manis ya aduk-aduk udahnya baru itu masukkan ayamnya kentang ini aku masukkan kentangnya dari awal ya teman-teman karena aku suka itu kentang yang benar-benar empuk terus tambahkan 1 gelas air aduk-aduk rata ini aku tambahkan juga tadi setengah sendok teh merica bubuk ya teman-teman nah aduk rata masak menggunakan api sedang aja nah sambil nunggu ayam sama kentang yang matang ini aku rajangi daun seledri sama daun bawang ya ini ada udah 20 menitan ya teman-teman masak ayamnya tadi kuahnya juga udah menyusut ini udah harum banget ya terus ini jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah oke baru itu taburi dengan daun seledri sama daun bawangnya ya aduk-aduk sebentar sampai daun bawangnya itu layu ya nah alhamdulillah ini semur ayam sama kentangnya udah matang ya siap untuk disajikan ini ada gulai tahu sama tempe tapi kalau orang zaman dulu itu masaknya suka pakai perencah ya ini perencahnya aku pakai kepah pertama ini tahunya digoreng dulu sampai nanti setengah garing biar nanti gampang ngeresep bumbunya ya ketahunya nah udahnya angkat kemudian tiriskan tempenya juga digoreng ya goreng tempenya sampai setengah garing juga lanjut untuk bahan bumbunya 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 1 ruas ibu jari jahe 3 butir kemiri lengkuas karena masih muda jadi aku haluskan aja ya nah ini tadi lengkuasnya udah aku potongi teman-teman biarlah gampang menghaluskannya ya nah kalau udah halus baru itu menyusul cabenya kalau cabenya sesuaikan aja dengan selera kalau udah selesai buat bumbunya terus panaskan minyak pakai dikit aja ya kurang lebih 2 sendok makan baru itu tumis bumbunya tambahkan ketumbar bubuk kunyit bubuk masing-masing seperang 4 bungkus ya tambahkan juga daun salam daun jeruk seperang 4 bungkus kaldu bubuk 1 sendok teh kurang lebih garam nah kemudian di aduan pain nanti bumbunya itu mateng dan tanah ya sampai keluar aroma harumnya ya nah udahnya baru itu masukkan kepanya kepanya ini tadi udah dicuci ya karena kalau nyuci kepak itu harus benar-benar besi biar hilang pasir-pasirnya ya nah oseng-oseng kepanya gak usah diberi air dulu biarkan air kepanya keluar seperti ini ya nah terus ini tadi aku lupa ngerekamnya tambahkan cabai hijau sama cabai merah yang udah dirajang oh bentar baru itu masukkan tahu tempenya masukkan sekalian santan kalau santannya sesuai selera aja ya teman-teman tingkat kekentalannya nah aduk-aduk jadi kuahnya itu mendidih sempurna udahnya jangan lupa koreksi rasa ya kalau kuahnya udah mendidih sempurna untuk rasa kuahnya ini jadi enak banget ya teman-teman buri, harum, karena pakai perencah kepah nah untuk teman-teman silahkan mencoba ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat terima kasih menu jadul yang dulu sering dimasak ibuku ya untuk kacang panjangnya ini aku potongi serong-serong seperti ini ya teman-teman untuk bahan bumbunya 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah cabai rawit hijau cabai merah setengah buah tomat ya untuk bahan-bahannya ini semua dirajang aja teman-teman seperti ini bawang putihnya digeprek terus nanti dicaca agak halus ya untuk bumbunya ini simple aja tapi kalau teman-teman ingin menambahkan kayak lengkuas atau jahe silahkan ya teman-teman karena berhubung anak-anakku gak suka jadi aku gak pakai lengkuas sama jahe nah lanjut kalau udah siap rajang-rajangnya terus masak ya panaskan minyak kurang lebih 3 sendok makan nah ini teman-teman ya cucu udangnya ini cucu udangnya udah dicuci bersih terus ini aku oseng sebentar ya untuk menghilangkan bau amisnya kalau udangnya udah berubah warna baru itu masukkan bawang putih sama bawang merah ya teman-teman tumis sampai nanti aroma harumnya keluar sampai dia berwarna kuning kecoklatan ya udangnya masukkan cabainya ya oseng-oseng lagi biar cabainya itu terkena minyak panas ya jadi aroma langunya dia hilang baru itu tambahkan setengah gelas air ya masak lagi sampai nanti airnya ini mendidih tambahkan 1-4 sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh garam ya saus tiram kurang lebih pakai 1 sendok makan ya kalau kuahnya udah mendidih baru itu masukkan kacang panjangnya ya biar nanti kacang panjangnya itu lemes terus dia warnanya tetap hijau bagus ya teman-teman nah tinggal oseng-oseng sebentar seperti ini aja sampai nanti kacang panjangnya itu berubah warna ya terakhir baru itu masukkan tomatnya ini aku masukkan tomatnya belakangan karena ini bakalan dimakan langsung habis ya teman-teman tapi kalau teman-teman misalnya kalau masaknya pagi pengennya sampai sore tomatnya dimasukkan dari awal ya karena nanti kalau tomatnya mentah dia gampang basi teman-teman baru itu jangan lupa koreksi rasa ya kalau rasanya udah pas nah alhamdulillah ini tumis pedas kacang panjang sama cucu udangnya udah maten ya siap untuk disajikan selamat menikmati selamat menikmati